Ternyata ketika Pemprov ini kan ranahnya Pemprov 3 stadion Tanahnya Pemprov Barombong, Sudiang, dan Mato Angi Ini masih aset Pemprov Nah ketika aset Pemprov ini bisa diberikan kepada Pemkot Dan Pemkot ini dalam hal ini punya uang yang banyak Artinya kita punya kemampuan fiskal untuk membangun itu Jadi ketika ini diserahkan saja insya Allah akan terbangun itu Uangnya Pemkot sekarang luar biasa loh Dan salah satu lagi Satu permasalahan yang harus tertangani Ya kemacetan, parkir liar, dan seterusnya Jadi memang tugas Kota Makassar untuk menampung itu semua Jadi tidak bisa disalahkan Terlalu banyak orang masuk Enggak, Kota Makassar harus mampu Harus siap ya Harus siap Kak Kayak misalnya kemarin waktu debat diangkat bahwa Banyak sekali pengangguran di Kota Makassar Sebenarnya salah interpretasi Kak Pengangguran di Kota Makassar ya masih banyak Tapi trennya menurun Nah itu buat Gen Z yang bilang begitu Yang kritis Mohon kritis Kak itu Kita salurkan di TPS Bercuma kritis kalau kita hanya menggaumkan di sosial media Dan kita tidak hadir di TPS Tidak di rekenk Artinya tidak dihitung itu suara di sosmed Yang dihitung itu adalah suara di TPS Jadi datang ke di TPS Nah ini kan Kak Ilham ini mendampingi Ibu Indira Untuk maju di pemilihan Wali Kota Makassar Betul sekali Nomor urut 3 Nomor urut 3 Nah sebelumnya kan ini Ibu Indira sebelum maju tuh ada banyak nama-nama nih Kak Yang disodorkan Yang disodorkan atau yang jadi wacana bakalan jadi pasangannya gitu Tiba-tiba muncul nama Kak Ilham di akhir-akhir gitu Nah ini mungkin masih banyak yang belum tahu seperti apa kenapa tiba-tiba ada nama Ilham Ini boleh diceritakan tidak disini? Jadi singkat ceritanya itu kan mungkin teman-teman tahu lihat banyak sekali baliho billboard dari salah satu calon bakal calon ya Kemudian waktu itu kan koalisi pasangan nomor 3 ini kan P3 PKB dan PDIP Kemudian kalau di gubernurnya kan sudah ada perwakilan PKB dan PDI Kemudian di wali kotanya belum ada P3 nya Makanya dicari lah kadar-kadar P3 penjaringan di kota Makassar siapa kira-kira yang pas untuk mendampingi Ibu Indira Singkat ceritanya berembuklah toko-toko P3 sesul-sel se kota Makassar Keluarlah undiannya Dentayang, Ilham Dentayang Jadi saya nama panggilannya Ilham Dentayang teman-teman Keluarlah namanya Ilham Dentayang waktu itu masih tidak terlalu yakin juga Dipikir ya ada bekal politik, ya ada pengalaman politik, keluarga dari tokoh politik Dan Alhamdulillah keseriusan itu ada Kita menelpon dengan beberapa pimpinan-pimpinan termasuk Pak Dhani Dan Alhamdulillah sangat bulat memilih Dentayang Jadi Insya Allah sampai hari ini kita terus berikhtiar Karena kepercayaan itu yang kita jaga terus Jadi oh berarti harus ada P3 nya ini ya dalam pemilihan ini Karena di Pilgrub sudah ada Nah jadinya di wali kotanya ini siapa? Akhirnya diambil yang P3 Ini pas muncul namanya itu kan tadi katanya masih tidak yakin gitu Apa sih yang membuat akhirnya kayak Oh iya ini saya sebagai anak muda oh iya tidak apa-apa dan mau maju Kan biasalah kita pengalaman politik kan Kalau misalnya masih kader-kader yang bukan pimpinan mengumumkan ini kan Kita belum bisa pegang Kecuali sudah pimpinannya yang ngomong baru bisa kita pegang itu Kata-kata dan Alhamdulillah seluruh pimpinan seluruh partai juga mengiakan Jadi ya sudah yakinlah kita Sudah yakinlah saya bilang oh iya betulan ini seluruh partai meminang Dentayang Dan kesirusan itu betul-betul ada di lapangan Jadi Alhamdulillah kita jalan terus Dan waktu itu belum penetapan kita sudah jalan sekitar 1-2 bulan Dan Alhamdulillah ini luar biasa sekali Kita bertemu masyarakat bertatap muka Wah keren sekali lah Kak Ternyata Kota Makassar luar biasa sekali Nyangka tidak Kak ini? Nyangka tidak nyangka sudah ada planning maju politik Cuman dipikir momen tahun ini Masih sebagai tim-tim saja Tapi ternyata wakil wali kota Jadi patut sangat disyukuri di usia masih 26 tahun teman-teman Dentayang sudah dapat pengalaman politik menjadi wakil wali kota Saya tidak melanggar aturan Kak Karena wakil wali kota, wakil bupati itu usia minimalnya 25 tahun Jadi tidak melanggar aturan sama sekali Tidak melanggar loh ya Kalau kata netizen bukan anak parah Nah ini kan masih sangat mudah ya Kak Dan maju menjadi calon wakil wali kota gitu Dan ini juga adalah pertama kalinya masuk dalam dunia politik ya Baru pertama ini yang sebelumnya sibuk berbisnis Nah ini menjadi calon wakil wali kota tentunya bukanlah hal yang dicoba-coba gitu Bukanlah sesuatu hal yang harus dicoba-coba gitu Sepakat Nah apa sih yang akhirnya membulatkan seorang Ilham Arifazi untuk Oh iya ini memang adalah kali pertama saya langsung menjadi calon wakil Dan saya mantap gitu bukanlah hal yang harus dicoba-coba Ya yang paling bulat itu Kak ketika waktu itu kan memang kita sudah melihatlah sepakterinya Pak Danipo Mantu memimpin kota Makassar luar biasa sekali Dan ada satu titik baliknya itu ketika saya membaca data bahwa ini kota Makassar nanti 57% pemiliknya adalah anak muda Artinya 57% keresahan warga kota Makassar ini harus ada yang menerjemahkan sampai ke pimpinan eksekutifnya Artinya butuh memang orang yang bisa dengan fasih menjabarkan apa keresahannya anak muda Dan waktu itu memang saya melihat saya sedang penelitian S2 sekarang Kak Terkait dunia pekerjaan dan Gen Z Dimana Gen Z ini selalu dianggap negatif oleh pimpinan perusahaan Kita juga tenang segen Z dianggap negatif oleh orang-orang yang tidak tahu potensi Gen Z Artinya ini Gen Z ini potensi bangsa dan kita tahu bonus demografi 2030 Indonesia Mas 2045 Orang-orang di dalamnya adalah Gen Z-Gen Z dan milenial tentunya Nah oleh karena itu saya berani sekali bahwa saya tahu apa keresahannya Gen Z Saya bisa menerjemahkan secara sempurna apa keresahan Gen Z Mulai yang masih sekolah kemudian ada yang lagi berkutat di masalah perkuliahan skripsi KKNnya Kemudian ada yang lagi mencari kerja ada yang sedang war CPNS kemarin Nah ini semua kan harus ada intervensi pemerintah bagaimana memudahkan kodong ini Keresahannya anak muda apa bentuk bantuannya apa bentuk investasinya Kota Makassar terhadap Gen Z dan disitu nih betul-betul bulat bahwa Saya harus kokoh meskipun orang bilang masih muda Toh memang banyak anak muda yang memilih ada anak muda yang harus tersorakan keresahannya kak Jadi itu kak Jadi ini untuk kayak Gregetnya disitu Memang mau wakili Gen Z gitu ya Karena memang ya kalau tidak dirasa itu kayaknya susah Susah kak Jadi memang harus punya pemimpin yang rasa gitu Sebenarnya bisa diwakilkan Oke nah di usia yang masih 26 tahun termasuk Gen Z juga Ini kakak sendiri apa sih ketakutannya atau kayak pikiran-pikirannya yang kayak Atau apa gitu ya menjadi orangnya di usia yang sangat muda ada juga kelebihanku dibandingkan teman-teman yang lain Ini kandiat-kandiat yang lain yang usianya itu sudah di atas 26 tahun gitu Ya Puji Tuhannya karena kebetulan kemarin saya sempat berkuliah di Universitas Indonesia kak Kemudian disitu betul-betul terbuka wawasannya saya Melihat bagaimana ternyata potensinya kota Makassar itu Dengan membangun kota Makassar sebenarnya bukan hanya kota Makassar yang efeknya kena Tapi seluruh Indonesia Timur efeknya juga kena Artinya ketika bagaimana kita mendesain kota Makassar ini mewah Tidak ada permasalahan artinya tinggal menunggu jaki waktu Indonesia Timur yang lain juga akan ikut berkembang Tapi kalau masih ada masalah di kota Makassar Artinya Indonesia Timur juga tidak heran kalau ada masalah yang sama Karena gerbangnya ini, gerbangnya kita kota Makassar Jadi saya sangat yakin bahwa potensi kota Makassar itu sangat bisa tereksplor oleh pemerintah kemarin Luar biasa sekali nih kak Ada Mi F8 disitu anak muda kumpul banyak sekali Bahkan anak S dia juga menari menjadi penampil disitu Dan ini yang saya sangat bulat dekatku dipilih sama Ibu Indira Dipilih sama Pak Dani Bahwa harus diteruskan ini program-programnya kak Sangat harus diteruskan bagaimana pembangunan kota Makassar yang kemarin Luar biasa sekali kak pesatnya Bahkan kita pernah kota Makassar tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 8, something Artinya ini luar biasa Sayang sekali kalau tidak diteruskan Oke jadi sayang sekali ya Kalau misalnya tidak diteruskan Tidak bisa dipungkir memang kepimpinan Pak Dani Memang Pak Makassar itu jauh lebih maju dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya Dan ini yang harus dilanjutkan ya Oke Nah pencarian terakhir saya Kemarin ya Saya tempat cari di internet itu Tentang jumlah penduduk kota Makassar Ada 1 juta sekian Sekian 1,5 lah Nah ini pasti ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya Menurut kakak masalah-masalah yang paling besar gitu Atau masalah-masalah utama itu apa saja? Yang secara umum Kak Di Untuk seluruh kota Makassar Yang paling umum itu masalah banjir Masalah air lah air Kekurangan air artinya banjir Dan kelebihan air artinya banjir Kekurangan air artinya kekeringan Kemudian yang kedua masalah kemacetan Kemudian ketiga Mungkin pembangunan yang seharusnya lebih merata lagi Nah ini yang kita upayakan ke depan Bagaimana bisa dimaksimalkan Kebetulan sekali Itu saya sempat beberapa tahun lagi di Jakarta menempuh perkuliahan Dan di sana itu solusinya luar biasa sekali kak Dan ini yang mau kita bawa sebenarnya di kota Makassar Bagaimana secara umum Kemudian masalah sektoral Artinya setiap-setiap lokasi juga ada Artinya teman-teman di Kepelawan Ternyata teman-teman di Kepelawan itu Akses internet Akses listriknya belum 24 jam Nah ini yang perlu kita maksimalkan lagi nanti Apalagi kita sudah dibantu ada teknologi Starlink Ini kan ketika kita bawa Starlink di sana Selama ada elektricity Artinya bisa mi tersambung 24 jam Konektivitas ke internet teman-teman di Kepelawan Kemudian di daerah Manggala dengan banjirnya Antang dengan persampahannya Kemudian utara dengan kekurangan airnya Daerah yang menyambung ke Maros, Takalar, Goa dengan kemecetannya Termasuk di barombong Dan yang paling penting adalah masalah stadion Ini kan sampai pusat ya Jadi bukan hanya 1,5 kalau masalah stadion Sesul-sel punya keresahan yang sama Dan khusus stadion Ini mi bisa Insya Allah kak Jadi kita berharap Itu kemarin Kita audiensi dengan Bapak Wali Kota kita tersinta Ternyata ketika Pemprov Ini kan ranahnya Pemprov 3 stadion Tanahnya Pemprov Barombong Sudiang dan Makto Anging Ini masih aset Pemprov Nah ketika aset Pemprov ini Bisa diberikan kepada Pemkot Dan Pemkot ini Dalam hal ini punya uang yang banyak Artinya kita punya kemampuan fiskal Untuk membangun itu kak Jadi ketika ini diserahkan saja Insya Allah akan terbangun itu kak Uangnya Pemkot sekarang luar biasa loh Tapi semua dari calegnya Pemimpin-pemimpin kabupaten kotanya ya Yang di Makassarin kota Terus untuk Pilgubnya juga Ini semua bilang teman-teman Kalau stadion itu bakalan diselesaikan ya Jadi kita tunggu saja Iya insya Allah Semoga tidak Karena yang terbaru Yang dirapatkan baru-baru viral juga Bahwa itu hilang Dalam anggaran APBN 2025 Oke nah Tapi semoga dengan Adanya ini mungkin nanti bisa lah ya Jadi stadion kita Yang masih di Kalimantan Semoga bisa kembali ke Makassar Betul Masalahnya itu Itu yang jadi masalah ini Betul sekali Oke Nah terkait dengan Banyaknya masalah-masalah yang tadi ya kak Program-programnya Yang kira-kira dapat relate dengan masalah-masalah yang itu Spesifik yang masalah mana dulu ini kak Kalau misalnya banjir Oke banjir dulu Kalau masalah banjir Ini kan sistem drenase kita ini Masih sebagai penyalur saja Distributor saja Nah kita harus juga membuat Sistem drenase yang sifatnya kolektif Fungsinya dia menampung air Jadi untuk daerah-daerah titik-titik rawan banjir Kita perlu membuat semacam sumur resapan kak Jadi itu tempat untuk menampung Air-air ketika masuk musim penuh hujan Jadi ketika masuk musim kemarau Kita sudah punya stok Sekian kubik lah air Jadi teman-teman kita di daerah utara Air hujan itu tidak langsung ngalir ke laut Tapi disimpan dulu Sebagai stok nanti di musim kemarau Jadi itu kak salah satu yang mau kita Jadi water harvest sama water dam Water harvest itu skala kecil Water dam itu yang skala besar Intinya sumur resapan lah Polanya Kemudian masalah kemacetan Oh sama parkir liar nih Sebentar Masalah kemacetan Itu kita bisa membuat Ini kan daerah kima itu Bangkitan perjalanannya sudah jelas mingkak Artinya sekian banyak warga Maros Pergi ke kima di pagi Sorenya kembali Nah ini ketika kita kolektifkan Artinya pekerja-pekerja yang dari Maros ke kima yang rutin Itu bisa kita dorong untuk adanya Transportasi umum Misalnya bus Artinya itu bisa langsung mengurangi sekian persen Traffic di daerah-daerah itu kak Karena kita daerah Urib Laut Dim Barombong Yang memang alur masuk Itu titik macet kak Ketika pagi dan sore Jadi itu kak Oke Nah ini kan Di pemerintah seluruhnya kan juga sudah ada bus umum ya Marginasata Nah itu kan mungkin Apa ya Kalau saya lihat biasanya Agak sedikit perupanya Dan lain-lain Ini untuk dilanjutkannya itu seperti apa? Trajeknya perlu dioptimalisasi kak Jadi memang orang-orang yang ada di bus itu bisa dipakai kan sistem bulanan kak Jadi sistem bulanan yang pekerja-pekerja di Maros itu kan bisa mengurangi berapa persen itu biaya transportasinya kalau tidak salah 30 persen pengeluaran pegawai itu dari transportasi Nah dari situ kita bisa minimalisir kosnya Artinya kita ini pro kelas menengah sekali Pengadaan bus yang bisa dibantukan Jadi bisa sekalilah mengurangi kemencetan Jadi bus Maminasata kemarin itu Kita coba transform menjadi bus khusus untuk karyawan Bus khusus untuk sekolah Oh jadi ada pembagian nanti Jadi orang-orangnya sudah ditahu Memang nih kak Karena kan bus Maminasata ini masih ranahnya Pemprov Rutenya juga rute yang masih lintas kebupaten kota Artinya nanti ini kita mau membuat spesifik memang ke satu Dan sudah ada nih kak sebenarnya Bus sekolah kalau tidak salah Dan 6 trayek me itu Dan banyak sekali ada hampir 100 sekolah yang dilewati Nah ini yang mau kita kembangkan ke depannya lagi Oke jadi bakalan ada bus untuk khusus dikhususkan nanti ada karyawan, ada pelajar Menurut kakak kira-kira genzet mau uji? Selama di dalamnya mungkin ada wifi Oke ada wifi Kemudian AC nya bagus Kemudian ada ruang untuk tetap bisa fokus Artinya jangan terlalu konvensional lah transportasi umumnya Karena genzet kan mau yang canggih-canggih Kemudian mereka mau tidak terganggu di dalam transportasi umumnya Insya Allah kita dorong kak Karena kan kita tahu kalau genzet Iya sih Seperti yang kita tahu Kalau genzet itu banyak maunya tau Bukan kalau banyak maunya kak Ada kebutuhan tersendirinya Oke dan ini semua transportasi umum ya khususnya untuk mengurangi kemacetan Bakalan dihadirkan mungkin bus-bus yang fasilitasnya tuh genzet enak gunakan gitu Bekerja gunakan enak Colokan listriknya harus ada Ya yang mikro-mikro begitulah insya Allah nanti kita adakan Pokoknya fasilitas ini nanti kita akan diskusi dengan genzet-genset yang memang ahli transportasi Silahkan berdiskusi bagaimana mendesain interiornya ini fasilitas umum Oke nah selain menurut kakak sendiri ini kan memang Makasar kan kota metropolitan gitu kan Nah bukan hanya penduduk Makasar yang lalu lalang setiap paginya Tapi juga kan banyak dari kabupaten lain yang masuk keluar masuk Nah menurut kakak ini kan memang apakah memang ini kemacetan biasanya kan ada memang daerah yang Oh iya memang disitu yang macet memang disitu macet nih Nah menurut kakak ini bisa diurai bisa diatasi atau memang memang sudah seharusnya gitu Mungkin doktrikan kepala syarikatnya ini harus diubah mungkin memang ini kota Kayaknya jangan tengkis tau salah kan kikato karena memang datanya itu 2030 70% penduduk dunia akan masuk ke kota kak Jadi artinya kita juga sebagai hub sebagai metropolitan harus mempersiapkan bagaimana kota Makasar ini bisa menampung Ya 70% juga warga Sulawesi Selatan Dan salah satu permasalahan yang harus tertangani ya kemacetan parkir liar dan seterusnya kak Jadi memang tugas kota Makasar untuk menampung itu semua kak Jadi tidak bisa disalahkan Terlalu banyak orang masuk Enggak kota Makasar harus mampu Harus siap ya Harus siap kak Kayak misalnya kemarin waktu debat diangkat bahwa banyak sekali pengangguran di kota Makasar Sebenarnya salah interpretasi kak Pengangguran di kota Makasar ya masih banyak tapi trennya menurun kak Jadi 2022 13,18% Kemudian 2023 sudah turun ke 11,80 dan terakhir di 10,60 Artinya lapangan pekerjaan sudah mulai turun Angka kemiskinan di satu sisi menaik kak Karena itu yang tadi Karena banyak orang yang mencari penghidupan yang lebih layak di kota Makasar Which is good Artinya ini bagus sebenarnya potensi yang luar biasa Kita dapat angkatan kerja yang fresh dari beberapa kabupaten di sekitar kota Makasar Ya tinggal dioptimalkan bagaimana kita bisa menyerap semua ini kak Seperti itu Berarti yang saya tangkap ini memang Makasar harus siap Harus siap Dan ini butuh peran pemerintah Ya Yang mengerti Yang tahu dan memang melaksanakan Nah itu masalah banjir sudah Apakah ada sumber nasapan Kemacetannya juga sudah Parkir liar Parkir liar Ini dimana-mana Aduh Kayak orang bilang Bukan masalah 2000-nya ini tapi Iya betul Bagaimana nih kak Ini masalah liar sekali memang kak Artinya ini parkir liar memang liar dan luar biasa sekali Sebenarnya kita mau membuat sistem kak Parkir elektronik Kan pemerintah kemarin itu sudah membuat Dengan membuat Membangunkan device di beberapa lokasi kak Ada itu yang biasa kita lihat mungkin di Pantai Losari Ada mesin parkirnya Nah ini setelah dievaluasi ternyata agak sulit ketika Device ini dikontrol oleh Jukirnya Nah kita balik lah Bagaimana ketika device-nya ini dipegang oleh user Artinya kita semua ini Yang memegang device-nya Apakah perlu penambahan device Dibelikan satu orang satu device Enggak Device-nya itu adalah HP Artinya tinggal diinstal aplikasi perparkiran Insya Allah nanti sistem ini kak Juru parkir itu tinggal Tempat scan aja Maksudnya dia yang punya barcode-nya Kita sebagai user tinggal di-tap in Bahwa kita betul parkir di sini Nominal pembayaran Kemudian pembagian kepada seluruh stakeholder Ya harus dibagi rata Artinya proporsional kak Karena disitu terlibat juga Kepentingan pemerintah kota Makassar Untuk kasih naik PAD Kepentingan masyarakat Untuk tetap bahagia Meskipun singgah di beberapa lokasi Tidak bayar lebih Dan kepentingan beberapa orang-orang Yang tinggal di daerah situ kak Jadi intinya seluruh orang Harus kita libatkan di sini Di seluruh lokasi Orang-orang yang selama ini berkutat Di masalah perparkiran Harus kita libatkan Untuk mencari titik tengahnya ini kak Jadi tagline-nya kita kemarin Masyarakat bahagia Juru parkir terhormat Oke Dan ini yang nantinya Bakalan punya Alat untuk scan-nya adalah Cuman juru parkir resmi Iya Jadi HP-nya kita yang meng-scan Juru parkirnya tinggal Membuat barcode-nya saja Jadi Kita tinggal tap-tap Di Siapa? Siapa? Yang dijukirnya Oke berarti Tapi cuma juru parkir resmi yang punya Iya betul Harus resmi kak Karena kalau dia tidak resmi Dia tidak bisa dapat Oke Tapi kak sempat mereka bikin Barcode sendiri Kau gimana? Nanti Jadi sistemnya terintegrasi kak Jadi tidak mungkin ada barcode lain Di luar yang sudah dibuat Sama pemerintah Oke Artinya kita betul-betul melakukan Pendataan ini kak Baik dimana saja Titik-titik Strategis Titik-titik yang harus ada ini sistem Jadi Perlahan kita akan Penuhi beberapa lokasi Dengan sistem yang seperti ini kak Oke Jadi nanti Melalui scan ya Untuk pemerintahnya Jadi menghindari Ini apa ya? Oke Karena dengan sistem digitalisasi Tidak ada membuat fraud Dan insya Allah Insya Allah ini Konsepnya bisa sangat Masuk akal Kemarin di debat Mau disampaikan kak Cuma ada yang bertanya Oke Karena Iya saya juga nonton Baru Oh alhamdulillah Oke Nah ini kan Tapi Betul itu Betul-betul Memang masalah parkir liar ini Jadi kayak Terkenal Makasar itu Banyak parkir nyata-tah Dan ini kayaknya Terkenal yang kurang baik Misalnya Dan terkenalnya dengan parkir yang Curuh parkir liarnya Dimana-mana Tukang parkir Maka Ben Apa 2000 itu tidak membuatmu Miskin Ben Tapi membuat mereka Ini kan Kayaknya biasa lah ya Gitu dan netizen 2000 Tapi kali berapa Kurang kalau 10 kali Berhenti setiap hari Berarti 20.000 Nah biar ATM Di nyerjalan Kayak ada Jadi itu punya jadi Uang seratusnya Langsung pecah Nah ini Bahkan ada dong itu orang Kudang ke ATM Cek saldo Iya Keluar banget Iya kan Nah ini yang kayak Mungkin bisa Mungkin dari situ bisa menimbulkan Apa Keresahan Bagi masyarakat Mungkin mereka kayak Bagaimana pemerintahku Kenapa begini saja Nah ini yang mungkin jadi PR juga Untuk calon-calon pemimpin kita Nanti Bagaimana Supaya masyarakat itu Tidak lagi mempermasalahkan Masalah parkir liar ini Dan sudah ada jawabannya Nanti Insya Allah Di Bandung juga merasakan Hal yang sama Jadi memang kota-kota yang strategis Memang jadi Pusat masalah parkir liar Oke Jadi kita titip ya Tuan-tuan Masalahnya kepada calon pemimpin kita Siapun Yang khususnya Ke Ilham Yang sekarang sudah ada Di depan kita Terus Untuk masalah kesehatan Iya Seperti apa program prioritas Atau program-program Yang ditawarkan oleh paselan ini Kalau sekarang Itu luar biasa sekali Jadi pemerintah kota Makassar Itu sudah tiga lapis Jaminan kesehatannya Artinya ini Kenapa dapat kemarin Penghargaan dari WHO One of the healthiest cities in the world Artinya Yang pertama BPJS sama KIS Itu kan sudah 99,7% orang yang punya ini Artinya Kalau jaminan kesehatan Datang ke rumah sakit Selama ada BPJS KISnya Insya Allah Akan dilayani Kemudian lapis keduanya Itu dokter rota Yang biasa dibilang Call center 112 Home care Itu nada tangi Sampai ke rumah Telepon maki saja Itu akan datang Orang dokter Driver dan perawat Yang akan layani Dan semuanya gratis Kemudian lapis ketiganya Itu rumah sakit daya Itu pelayanan gratis Di sana kak Selama kita Ber KTP Kota Makassar Dan punya surat rekomendasi Dari Kelurahan Artinya yang tidak mampu Pasti dilayani kak Jadi Alhamdulillah Jaminan kesehatan Di Kota Makassar ini Sudah luar biasa sekali kak Satu isu yang paling besar Itu masalah stunting kak Di Kota Makassar Kemarin datanya cukup tinggi Padahal ini stunting Penanganan stunting Rata-rata gratis Kayak misalnya Untuk yang baru Mau menikah Itu kan Kesiapan mental Kesiapan fisik Kesiapan ekonomi Kan gratis Artinya Tidak perlu Intervensi tambahan Kemudian untuk calon ibu Asam folat Asam folat atau asam sulfat Asam folat deh Asam folat Kemudian Zat besi Ini kan semua sudah diberikan gratis Di puskesmas sama posyendu kak Kemudian untuk ibu hamil Asi eksklusif Kemudian Kolostrupnya Atau asi pertama Kemudian edukasi terkait Ibu-ibu harus bahagia juga Biar anaknya bahagia Ini kan rata-rata gratis semua Dan sudah ada Dan sudah ada Jadi tinggal digaungkan lagi Dimasifkan lagi Kampanye bahwa Pencegahan stunting itu Tidak mahal Cukup ditahu saja Ilmunya insya Allah Kota Makassar terbebas dari stunting Berarti ini sudah ada Tapi angka stunting masih besar ya Masih iya Nah menurutnya Misnya ini Menurutnya Misnya itu dimana kira-kira Jadi itu kemarin kak lucunya Karena datanya naik Tapi Pemerintah kita dapat Penghargaan Satya Lencana wira karya Dari Presiden Jokowi Waktu hari Anak Hari keluarga nasional Artinya ini paradoks kak Intinya apa Kita ambil mis saja Dua-duanya toh Bahwa kita ya Mungkin angka stunting masih tinggi Tapi upaya kita sudah bagus Karena diakui Seperti program dari BKKBN Bapak asuh anak nasional Itu bagus sekali juga Bagaimana bapak-bapak juga berperan Jangan sampai ibu-ibunya joko dong Ibu-ibunya yang disuruh Membesarkan anak Dan ini kan Mancet yang harus berubah Misalnya kak Kita yang konvensional Misalnya Kalau ada makanan Siapa paling pertama makan Bapaknya Baru ibunya Baru anaknya Ini kan di stunting itu berubah kak Harusnya itu Anak dulu kodong di supply Nutrisinya Baru ibu Baru bapak Artinya ini masalah edukasi Dan harus selalu kita agamkan Karena stunting ini Berpengaruh besar terhadap Tumbuh kembangnya Anak-anak di masa yang akan datang Oke Jadi Agak ini ya Kemarin Cara dapat penghargaan Tapi Angkanya naik Oke Nah Ini kan program yang sudah ada nih Yang Program Next nya Yang ditawarkan Seperti apa Seperti teman-teman Misalnya Oh iya kak ini sudah ada Mungkin karena saya Ini mungkin masih ada yang mengalami stunting Yang nonton Anaknya masih ada itu Oh mungkin saya harus begini Supaya Begini Ya Kebetulan karena kita ini Sama-sama gen Z kak Kebetulan masih banyak sekali Temanku juga Yang berada di dunia kedokteran Masih pre-klinik Ada juga Yang lagi PPDS Nah perannya sebenarnya Mereka masih sangat bisa Dimaksimalkan kak Jangan sampai ini kodong Yang kuliah KKN Menyelesaikan masalah Di daerah-daerah Ternyata di kota Makassar Ada tongkodong permasalahan Yang belum selesai Artinya ini kita akan membuat Bagaimana Kan ada masa transisi itu kak Setelah selesai Anak kedokteran pre-klinik Sebelum masuk koas Ada jenayah yang 6 bulan Nah ini 6 bulan Kalau bisa kita Meng-hire ini teman-teman Dokter muda kita Bagaimana dia bisa menjadi Solusi untuk permasalahan Kesehatan di kota Makassar Kita masih punya masalah stunting Masalah TB Dan lain-lainnya AIDS juga masih Adalah HIV AIDS Penyebarannya di kota Makassar Masalah sanitasi Jadi kita mau melibatkan mereka kak Di masa jedanya 6 bulan Di masa jedanya ya Jadi dokter melibatkan Dokter-dokter muda Yang saya tangkap juga disini Melibatkan anak-anak muda Tentunya Jadi bakalan ada anak-anak muda nanti Yang membantu Dalam programnya Pasron ini Bakalan ada Anak-anak muda Dokter-dokter muda Yang membantu Untuk menangani Masalah kesehatan Di kota Makassar ya Iya betul sekali kak Oke itu dimanfaatkan mas ajedanya Tapi semoga program yang ininya Yang untuk masyarakat lainnya juga Semoga dengan adanya program barunya Nanti itu bisa masyarakat lebih dapat lagi Tau kak? Insya Allah Oke nah Kita yang untuk masalah ekonomi Yang masalah ekonomi kreatif juga kan Ya Sekarang kan 2024 Semoga mungkin canggih nih Apa sih yang ditawarkan oleh Denk Tayang itu untuk ekonomi kreatif Untuk menumbangkan kota Makassar Ya Kalau yang panggungkasnya terkait ekonomi kreatif kak Saya betul-betul harus sama-sama Kik membuat Bagaimana ada balai latihan kerja Yang memang khusus ekonomi kreatif kak Kan selama ini kita BLK-nya masih numpang di Pemprov Nah ini bagaimana ada BLK khusus Untuk ekonomi kreatif Karena potensi ekonomi kreatif besar sekali kak Betul Pas ke pandemi Salah satu subsektor ekonomi Yang bangkit rebound secepat Itu ekonomi kreatif kak Jadi ini potensinya besar sekali Event organizer Fashion Food Dan lain-lain Sosmed Dan lain-lainnya Nah jadi kita membuat nanti balai latihan kerja Bagaimana anak muda Itu bisa fokus pelatihannya ke ekonomi kreatif Dan sekali lagi ekonomi kreatif Itu modalnya sedikit sekali kak Selama mereka punya HP Mahir menggunakan Itu bisa menjadi nilai jualnya Lihat maki teman-teman influencer Teman-teman fotografer Teman-teman videografer Modal iPhone yang terbaru Itu mereka sudah bisa menghasilkan pendapatan yang luar biasa kak Jadi ini mau di eksplor ke depan Podcast juga salah satunya Nah ini mungkin yang mau dibuat lebih resmi lagi ya Oleh pemerintah supaya bisa meng-hire ini anak-anak muda untuk masuk ke ekonomi kreatif ini gitu ya Ini sebenarnya teman-teman Apa isu yang memang atau hal yang kita butuhkan ya Karena semakin maju zaman itu semakin canggih gitu Dan ekonomi kreatif itu sejalan dengan itu tentunya Tidak bakalan mati Jadi memang mungkin kita butuh ya di Makassar Yang resmi-resminya ya gitu ya Dari pemerintah Karena mungkin selama ini belum ada yang secara resmi Bahasa tentang ekonomi kreatif mungkin ya kak Nah untuk masalah kemacetan sudah Banjir juga sudah Nah ini Selain dengan melibatkan anak muda Itu tadi kak Yang dokter-dokter kan Selain dokter kan banyak ini kak ya Iya pastinya kak Oke Dua hal yang pertama itu Melibatkan dari segi spasial Artinya yang basisnya lokasi kecamatan kelurahan Kita libatkan itu melalui yang namanya karangtaruna Jadi karangtaruna ini harus betul-betul dilibatkan Harus betul-betul dihidupkan Dan harus hadir perwakilannya di Musrembang Jadi ketika ada usulan yang dari bawah Sampai ke tingkat kota Harus ada anak karangtarunanya disitu Karena keresanan anak muda juga Harus terwadahi disitu Dan karangtaruna menurut kami Ketika ada porsi anggaran Mereka juga harus diberikan kelolaan anggaran kak Jadi mereka bisa dengan kreatif Pokoknya dengan dana sekian Silahkan lakukan kegiatan Jadi kita memberikan pengalaman kepada mereka juga kak Kemudian itu tadi spasial Yang kedua itu dari sektoral Banyak sekali anak muda Membuat gerakan-gerakan Misalnya Taman baca pesisir Kemudian cinta anak Kemudian yang ramah disabilitas Itu semua kak harus betul-betul kita libatkan dalam Membangun kebijakan kak Jadi ketika kita mau bikin kebijakan terkait Bagaimana pengadaan fasilitas yang ramah disabilitas Mulai dari perencanaan, monitoring, evaluasi Harus ada NGO-NGO anak muda yang bergerak di bidang penyandang disabilitas Yang di bidang olahraga Pembangunan gore umum misalnya Harus kita libatkan Organisasi-organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang olahraga juga kak Jadi itu tadi Mulai dari perencanaan melibatkan anak muda ya kak Mulai dari sekitar rumah ya ada karantaruna Dan semuanya itu dilibatkan dari situ Semoga ini tidak Semoga ini berjalan dengan lancar Karena anak muda kita tahu minta genzet itu paling kuat menghujat Jadi dia dulu bilang begini Sekarang tidak pernah jalan libatkan Nah itu buat genzet yang bilang begitu Yang kritis Mohon kritis tak itu kita salurkan di TPS Bercuma kritis Kalau kita hanya menggaumkan di sosial media Dan kita tidak ada di TPS Tena di rekenki Artinya tidak dihitung itu suara di sosmed Yang dihitung itu adalah suara di TPS Ya datang ke di TPS Oke betul sekali datang ke TPS jam golput ya Ya kan golput 27 November Luangkan waktu kak teman-teman Karena ini waktunya kita memilih Pemimpin pinta itu yang bakalan bawa Yang bakalan komandoi untuk kemajutan luar asa Yang golput dilarang protes Betul ya golput dilarang protes ya Ini biasa sudah golput banyaknya lagi protesnya Oke nah terakhir mungkin kak Bagaimana Anda mengastikan bahwa Kebijakan yang diambil itu Ini apa dapat diterima semua pihak Atau tidak menguntungkan segelintir pihak saja Sepakat sekali kak Jadi insya Allah ke depan itu Pendekatan yang kita lakukan itu pendekatan humanis kak Artinya kita betul-betul melibatkan semua orang Dalam pendekatan mengambil kebijakan Kita ambil 4 step Yang pertama itu Sebelum masuk ke kebijakan itu Apakah itu menyangkut kepentingan umum Kalau masalah kepentingan kelompok Berarti kita skip Yang paling penting ini dulu Apakah kepentingan umum kita libatkan Kalau yes baru ke tahap kedua Tahap kedua kita harus adil Artinya semua orang yang sudah ada di Kebijakan sebelumnya harus kita libatkan Karena mau tidak mau Pasti akan terganggu kini kak Orang-orang yang sudah berada di Sektor yang sama Misalnya kita mau Menyadakan Men-stop mobil kredit Tapi kan pengusaha pasti keresah juga Artinya kita harus membuat kebijakan yang adil Kemudian yang ketiga Based on data Jangan pakai asumsi-asumsi semata Harus data sama yang ketiga Berdasarkan aturan Jadi tetap kita pada koridor Perundang-perundangan Dan insya Allah ke depan Apa yang kami sampaikan disini teman-teman Itu sudah ada karya-karyanya sebelumnya Jadi seperti kita mau membangun Lorong iklim, lorong wisata Itu sudah ada contoh-contoh sebelumnya Jadi kita ini pasangan calon Yang Alhamdulillah ketika kita menyampaikan sesuatu Sudah ada yang bisa dilihat sebelumnya Artinya belum mengawang-awang Bilang yang mana ini Nabilan Dan tayang Jadi itu salah satu bentuk kesyukuran Dan kembali saya mohon kepada doa tak semua Sebelum memilih di TPS Mohon doa tak itu kita cantumkan Insya Allah yang kupilih ini tidak berubah Sebelum dan setelah menjabat Dan melaksanakan semua yang disampaikan Jadi doa tak juga mohon disampaikan Iya karena kan ada juga Ayat atau hadisnya itu bahwa Mari mendoakan pemimpin kita Iya betul Jadi jangan lupa teman-teman Itu dia podcast kita dengan Dantara hari ini Semoga bisa menjadi Buat teman-teman yang masih bimbang Memilih, memilah, memilih Siapa yang akan dijadikan Atau dicoblos nanti pada tanggal 27 November 2024 Semoga podcast ini bisa menjadi Salah satu ini apa Rujukan teman-teman untuk bisa memilih gitu Bisa dilihat seperti apa Kalau saya sih selaku Gen Z Ngobrol dengan Gen Z Itu merasa nyambung Dan merasa terwakilkan ya teman-teman Tidak perlu ada penerjemah di antara kita Oh betul Oke jadi Mungkin bisa jadi saran ya teman-teman Yang merasa punya keresahan Mungkin ya memang orang yang mengalaminya Yang tahu Seperti itu mungkin Terima kasih Jangan lupa datang ke TPS Tanggal 27 November 2024 Dili nomor 3 Dili nomor 3 Selamu ini kurang lebih lanjut Terima kasih Sampai jumpa